Hai geng, pasti kalian udah gak ngerasa asing kan dengan hape yang gak dijual resmi di Indonesia, tapi beredar di pasaran. Nah hape ini tuh bisa dikategorikan ke dalam hape BM atau black market. Tau gak sih geng, sebentar lagi hape-hape BM tersebut tuh akan terancam keberadaannya karena akan di blokir. Pemerintah sudah mulai menanggapi hal ini dengan serius loh. Rencananya peraturan ini akan diberlakukan mulai Agustus mendatang. Berhubungan dengan hal itu, aku mau ngasih tau kalian hape-hape dari merek terkenal yang akan terkena pemblokiran tersebut. Penasaran? Yuk kita liat videonya, tapi sebelumnya klik tombol subscribe-nya dulu ya. Yang pertama adalah Black Shark 2. Siapa yang gak tau dengan hape gaming spesifikasi dewa ini? Black Shark 2 yang dibekali oleh prosesor Snapdragon 855 dan RAM 12GB ini tentu menjadi incaran para gamer mobile untuk bermain game-game berat. Smartphone yang merupakan salah satu produk yang berada di bawah naungan Xiaomi ini memang berhasil mencuri banyak perhatian dari para pecinta game mobile karena spesifikasi tinggi dengan harga yang masih masuk akal. Setelah mendulang sukses dari generasi pertamanya, Black Shark telah meluncurkan generasi terbaru yaitu Black Shark 2. Selain dibekali dengan perpaduan prosesor dan RAM yang bikin ngebut, Black Shark 2 ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,39 inch dengan sensor sidik jari. Kapasitas baterainya juga sebesar 4000 mAh dengan fast charging 27W dan juga liquid cooling system yang akan mengurangi panas dari prosesor hingga 14%. Untuk semua spesifikasi yang bisa terbilang dewa ini, Black Shark 2 ini dijual dengan harga 6,7 jutaan sampai 9 jutaan. Pasti ngeler banget kan, ngedenger spesifikasi dan harga yang gak nyampe 10 jutaan. Tapi sayangnya, HP Black Shark 2 ini tuh gak masuk ke pasar Indonesia yang menyebabkan HP ini termasuk ke dalam black market yang bisa menyebabkan HP ini tuh gak bisa digunakan di Indonesia. Pikir-pikir lagi ya kalau misalnya kalian mau beli handphone satu ini. Yang kedua adalah OnePlus 7 Pro. Smartphone yang sempat menyebabkan kontroversi karena sertifikasi anti-airnya, OnePlus 7 Pro ini tuh tetap menjadi incaran untuk banyak orang yang menginginkan HP flagship. Berbekal prosesor Snapdragon 855, RAM 12GB, serta kapasitas memori sebesar 256GB, OnePlus 7 Pro ini tuh mampu menjalankan aplikasi dan game dengan sangat lancar. Dipadukan dengan layar 6,67 inch Super AMOLED yang mampu menampilkan gambar dengan kualitas QHD+, dan refresh rate sehingga 90Hz. OnePlus 7 Pro ini tuh mengklaim bisa menampilkan gambar yang lebih smooth, lebih terang, dan lebih optimal saat digunakan untuk bermain game ataupun menonton video dengan resolusi tinggi. Selain masalah jeroan dan layar, OnePlus 7 Pro ini tuh dilengkapin dengan 3 kamera belakang beresolusi 48MP, 16MP, dan juga 8MP. Pada bagian depan, OnePlus 7 Pro ini juga dilengkapin dengan pop-up kamera sebesar 16MP. Kapasitas baterai dari hape ini juga besar loh geng, yaitu sekitar 4000 mAh yang udah didukung dengan fitur fast charging. Lagi-lagi, hape yang bikin kalian ngiler ini tuh gak dirilis resmi di pasaran Indonesia. Padahal harga dari hape flagship dari OnePlus ini tuh hanya berkisar 7-12 jutaan aja geng. Nah, yang selanjutnya adalah Xiaomi Mi 9. Nah, ini nih hape yang kalian pasti incer-incer banget. Yap, Xiaomi Mi 9. Hape flagship yang dikeluarkan oleh Xiaomi yang dikenal dengan spesifikasi tinggi tapi harga yang bersahabat ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh kalian. Hape yang dirilis Februari lalu ini hadir dengan desain yang elegan dengan bentang layar 6,39 inch dengan poni untuk menyimpan kamera depan 20MP. Selain itu, terdapat juga 3 kamera belakang dengan sensor 48MP, 12MP, dan 16MP. Untuk cerowannya, dia tuh diteragai dengan Snapdragon 855 dengan 2 pilihan RAM, 6GB dan 8GB. Selain itu, internal memori-nya juga ada 2 pilihan, yaitu 64GB dan 128GB. Semua hal itu tuh ditopang oleh kapasitas baterai sebesar 3300mAh yang udah bisa face charging dan wireless charging juga. Ketika awal peluncurannya, pihak Xiaomi menyatakan bahwa Mi 9 langsung habis terjual pada flash sale online dalam waktu 53 detik aja loh geng. Gimana enggak, banyak orang yang pastinya mengincar hape keluaran Xiaomi yang terkenal dengan harga bersahabat. Kalian juga pasti pengen banget kan punya hape yang satu ini. Eits, tapi kalian harus ingat geng, hape Mi 9 ini tuh gak masuk ke pasar Indonesia. Jadi, hal ini tentu membuat Mi 9 ini terancam terkena blokir dari pemerintahan geng. Nah, yang selanjutnya adalah Sony Xperia 1. Sony Xperia 1 ini sempat heboh saat pertama kali dikabarkan akan diproduksi oleh Sony. Gimana enggak, layarnya tuh memiliki rasio 21 banding 9 yang sangat gak wajar digunakan pada smartphone. Kamera hape ini juga disebut sebagai salah satu yang terbaik yang pernah Sony ciptakan. Terlebih, Sony sepertinya sempat menepi sejenak dengan tidak terlalu banyak memproduksi smartphone belakangan ini. Secara performa, hape ini juga gak kalah dengan hape yang tadi aku sebutin loh geng. Dia tuh ditenagai dengan Snapdragon 855, RAM 6GB, dan juga internal memory sebesar 128GB. Mantul kan geng? Sayangnya, hape ini tuh gak bisa kamu beli secara resmi di Indonesia. Soalnya, beberapa tahun lalu merk hape ini tuh udah hengkang dari Indonesia geng. Nah, yang terakhir adalah iPhone. Widi, iPhone bakalan terkena pemblokiran juga. Eits, sabar dulu geng, jangan main julid atau nguhujat aku dulu. Yang akan terkena pemblokiran adalah iPhone yang tidak berasal dari pasaran Indonesia. Sedikit tentang isu pemblokiran ini, pemerintah akan memblokir semua smartphone yang nomor emailnya tuh gak terdaftar di data mereka. Jadi, kalau misalnya kalian membeli di reseller atau toko resmi yang menjual produk iPhone ini, kalian gak usah khawatir. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak banget iPhone yang dijual secara bebas online ataupun offline. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah nomor emailnya geng. Kalian bisa ngecek nomor email tersebut secara online. Apakah iPhone yang kamu punya itu tuh kamu beli dengan asli dan bukan barang BM? Dan buat kalian yang senang dengan generasi iPhone yang lawas, perlu berhati-hati juga ketika ingin membelinya kembali. Karena banyak banget barang refurbis yang bisa aja berasal dari luar negeri dan akhirnya tuh gak terdaftar di data pemerintahan itu tadi. Jadi, kalian harus lebih cermat ya geng. Nah, itu dia geng. Beberapa HP yang mungkin akan terkena pemblokiran dari pemerintah karena tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Gimana menurut kalian geng? Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai peraturan ini, kalian bisa baca artikel di link pada kolom deskripsi bawah ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet juga tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye geng.